Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk mata pelajaran agribisnis tanaman pangan Kita akan membahas tentang persiapan lahan produksi tanaman pangan Bersama saya Ibu Ajerni, Guru SMK Negeri 1 Simpang Manplam Persiapan lahan dan pengolahan lahan Merupakan kegiatan dalam mempersiapkan lahan sebelum ditanami Dengan maksud agar lahan tersebut ideal bagi pertumbuhan tanaman Serta mempermudah dalam proses selanjutnya Menurut Pandu B. Wahono 1995 Kegiatan ini dapat menentukan kualitas tempat tumbuh bagi tanaman pada area tersebut Tujuan pengolahan lahan yang pertama adalah Menciptakan kondisi fisik, kimia, dan biologis tanah menjadi lebih baik Membunuh gulma dan tanaman yang tidak diinginkan Menempatkan sisa-sisa tanaman pada tempat yang sesuai Agar dekomposisi berjalan dengan baik Kemudian menurunkan laju erosi Meratakan tanah untuk memudahkan pekerjaan di lapangan Menyatukan pupuk dengan tanah Dan mempersiapkan tanah untuk mempermudah pengaturan irigasi Secara umum pengolahan dilakukan dua kali Yaitu pengolahan pertama atau primary tillage Biasanya dilakukan dengan menggunakan mesin bajak Sehingga sering disebut dengan pembajakan Tujuan dari pengolahan primary yaitu Untuk membalik atau membongkar tanah menjadi gumpalan-gumpalan tanah Kegiatan pembajakan dilakukan sedalam 30-50 cm Alat yang digunakan dalam pengolahan primary antara lain Bajak singkal, bajak piringan, bajak rotari, bajak brujul, bajak bawah tanah, dan bajak raksasa Selanjutnya pengolahan tanah kedua atau disebut dengan secondary tillage Pengolahan tanah kedua ini dilakukan setelah pembajakan pertama Yang dapat diartikan sebagai pengadukan tanah sampai jelup Yang relatif tidak terlalu dalam Kedalaman tertentu yaitu 10-15 cm Tujuan pengolahan sekunder adalah Untuk memperbaiki pertanian dengan menggemburkan tanah yang lebih baik Untuk mengawetkan lengas tanah Untuk menghancurkan sisa-sisa tanaman yang tertinggal dan mencampurnya dengan tanah lapisan atas Untuk memecah bongkahan tanah dan sedikit memantapkan lapisan tanah atas Sehingga menempatkan tanah dalam kondisi lebih baik untuk penyebaran perkecambahan benih Kemudian untuk mempersiapkan kondisi tanah yang siap tanam Seperti guludan, bedengan, dan lain-lain Kemudian membunuh kulma dan mengurangi penguapan tertama tanah beru Alat yang dapat digunakan dalam pengolahan sekunder yaitu Bajak, pengaduk tanah di bawah permukaan Ataupun dapat menggunakan perolatan dalam pengolahan primer dengan melakukan beberapa modifikasi Menurut intensitasnya, pengolahan tanah dapat dibedakan menjadi 3 macam Yang pertama, no tillage atau tanpa olah tanah Sehingga tidak mengganggu penempatan benih atau bibit tersebut Seresah tanaman yang mati dan dihamparkan di permukaan tanah ini dapat berperan sebagai mulsa Dan menekan pertumbuhan gulma baru Dan pada akhirnya dapat memperbaiki sifat dan tata air tanah Yang ketiga adalah minimum tillage atau pengolahan lahan secara minimal Merupakan suatu pengolahan lahan yang dilakukan seperlunya saja atau seminim mungkin Disesuaikan dengan kebutuhan pertanaman dan kondisi tanah Pengolahan minimum bertujuan agar tanah tidak mengalami kejenuhan yang dapat menyebabkan tanah sakit atau sick soil Dan menjaga struktur tanah Selain itu, dengan pengolahan minimum dapat menghemat biaya produksi Selanjutnya, maximum tillage atau pengolahan lahan secara maksimal Merupakan pengolahan lahan secara intensif yang dilakukan pada seluruh lahan yang akan ditanami Ciri utama pengolahan lahan maksimal ini antara lain adalah Membabat bersih, membakar atau menyingkirkan sisa tanaman atau gulma Serta perakarannya dari areal penanaman Serta melakukan pengolahan tanah lebih dari satu kali baru ditanami Peralatan pengolahan tanah Peralatan pengolahan tanah sangat penting untuk mempersiapkan lahan sesuai dengan kebutuhan hidup tanaman Dalam pengolahan lahan memerlukan alat bantu agar pengolahan lahan hasil maksimal Pengolahan tanah dapat dilakukan dengan bantuan tenaga hewan ternak Seperti kerbau, sapi, ataupun dengan mesin traktor Baik traktor tangan maupun dengan traktor besar Selanjutnya, kegiatan pembersihan lahan Pembersihan lahan merupakan kegiatan untuk membersihkan semak, rumput, dan sisa tanaman produksi sebelumnya Yang tumbuh pada lahan yang akan mengganggu pertumbuhan tanaman Tujuan pembersihan lahan tersebut adalah Membuang sisa-sisa tanaman Baik yang berupa daun, batang, ataupun akar Membuat kondisi lahan bersih sehingga tidak mengganggu pekerjaan dalam mengolah lahan Menghambat atau mengendalikan pertumbuhan gulma Dan membuang jenis-jenis tumbuhan yang kemungkinan menjadi tanaman Cara dan alat yang digunakan dalam pembersihan lahan Salah satunya dipengaruhi oleh jenis tanaman yang ditanam sebelumnya Apabila yang ditanam sebelumnya merupakan jenis tanaman yang saat dipanen meninggalkan bonggol Misalnya tebu, maka cara membersihkannya dengan membongkar bonggol tersebut dengan cangkul Apabila yang ditanam sebelumnya adalah jenis tanaman yang saat dipanen meninggalkan bagian tanaman yang masih utuh Dan sulit membusuk, misalnya terong, cabai, atau toman Maka membersihkannya dengan mencabut dengan tangan Sekian pembahasan hari ini, semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh